dia mengunci mobilnya dengan remote langsung menjadik lehernya ide menggunakan ikat pinggang sampai ide kasus cinta segitiga berakhir maut antara seorang laki-laki bernama Didotalfiansha dan pacarnya yang juga merupakan calon legislatif DPR RI Devara atau Devana namanya beda-beda di artikel gimana bisa? hey guys it's Nessie and welcome back to Neror kalau kalian belum subscribe ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya terutama untuk kalian yang mengikuti kasus-kasus di luar maupun dalam negeri yang bikin kalian kayak ha? demi apa? kayak kasus yang kita akan bahas malam ini minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 kayak tau tanggalnya anyways jam 7 pagi ada seseorang yang sedang bersepeda kita manggil aja IM IM ini pas lagi sepedaan guys mencium ada bau yang kayak nyengat banget baunya dideskripsikan sebagai bau busuk dan bau busuk ini datang dari bibir jurang di belakang Tugu Gajah kota Banjar, Jawa Barat IM pun mencari gimana sih ini sumber dari bau busuk yang saya cium dan saat ditelusuri ternyata IM menemukan ada satu jasad manusia yang sudah membusuk dari situ IM langsung melaporkan hal ini ke pihak berwajib pihak berwajib pun melakukan penyelidikan dan mereka menemukan bahwa jasad yang ditemukan IM adalah seorang perempuan berinisial ide nah kemudian pihak berwajib dikejutkan akan dua hal guys yang pertama korban ide ini sengaja diakhiri hidupnya dan yang kedua yang mengakhiri hidupnya ide adalah seorang perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bernama Devara Putri dan malam ini neroris kita akan bersama-sama membahas kasus gila ini kronologinya siapa saja yang terlibat apa motifnya siapkan mental kalian dan without any further ado stop simu-sium because it's about to go now jadi korban ide ini memiliki seorang kekasih kekasihnya adalah seorang pria bernama Didot nah mas Didot ini memiliki mantan kekasih yaitu Devana nah meskipun mas Didot ini sebenarnya udah pacaran ya sama ide ternyata pada awal Februari Didot itu meminta Devana untuk balikan kembali menjadi pacarnya ditambah lagi Didot itu sempat cerita sama Devana iya nih soalnya pacarku si ide itu suka jalan sama laki-laki lain setelah mendengar permintaannya Didot akhirnya Devana yang mungkin masih sayang juga ya menyetujui untuk kembali menjadi pasangannya Didot nah this is where the trouble comes ya kan bukan aja cuma ada dua cewek nih sekarang di kehidupannya Didot Devana memberikan satu syarat kalau saja Didot masih mau pacaran sama dia syaratnya adalah dia tidak mau melihat ide ada lagi di dunia hah aku tahu banyak dari kalian mikir kayak ekstrim banget ini udah kayak kayak drama tapi this is real life ini bener-bener terjadi mendengar syaratnya Devana yang cukup ekstrim tadinya Didot tuh sempat ragu tapi entah apa nih yang terjadi di antara mereka ya gimana kemistrinya gimana cintanya sebesar apa akhirnya Didot setuju dengan persyaratannya Devana dari situ mereka mulai menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya Ide nah karena si Didot ini takut dia gak berani untuk melakukan hal ini dengan tangannya sendiri akhirnya Devana menyarankan atau memberi Ide kepada Didot untuk membayar orang lain untuk menjadi eksekutor oh my god neroris hebat banget deh udah berpikiran suri gila banget pada Jumat 9 Februari tahun 2024 kemarin Didot ini ketemu sama seseorang namanya Reza yang akhirnya dia pilih atau dia tunjuk untuk menjadi sang eksekutor Didot juga berjanji nih sama Reza kalau misalkan Reza berhasil melakukan pekerjaannya dia akan memberikan imbalan sebesar 50 juta rupiah yang akan dia peroleh dari hasil penjualan barang-barang milik Ide haaaaaa haa sakciu nah mendengar penawaran yang cukup menarik ini bahwa dia akan mendapat ke 50 juta yang didapatkan dari barang-barangnya sang korban Reza tentunya gak langsung setuju guys baru 6 hari kemudian pada kamis 15 Februari tahun 2024 Reza dengan berat hati atau gak tau sih berat hati atau gak intinya dia karena BU dia butuh uang akhirnya dia menerima tawarannya si Didot setelah itu Didot Devana sama Reza itu ketemu di sebuah kos dan disitu Devana itu memberikan ide-ide bagaimana mereka bisa nyawanya ide di kosan itu pada saat itu Devana itu memberikan usul supaya ide dihabisi dengan cara dicek atau dib dia juga menyarankan untuk menggunakan sarung tangan sebanyak 3 lapis supaya tidak meninggalkan jejak sidik jari Devana juga bilang eh by the way ide ini jangan dijemput di rumahnya ya dijemputnya di luar rumah aja atau di tempat kerjanya dan Devana juga menambahkan kayak inget guys kita harus melakukan hal ini di tempat yang sepi biar gak ada CCTV dan juga menggunakan mobil sewaan 4 hari setelah mereka bikin planning ini guys pada Senin 19 Februari tahun 2024 sekitar pukul 5 sore Didot itu nyewa mobil Avanza Hitab di hari itu juga Didot Devana dan Reza mematangkan recana mereka dengan membeli sarung tangan dan dengan membuat plat nomor palsu untuk mobilnya dan keesokan harinya 20 Februari tahun 2024 kemarin mereka menjalankan aksi bencet mereka sekitar jam 15.30 3.30 sore Didot menjemput Reza dan Ide untuk pergi jalan-jalan ke Sentul dan jam 19.30 jam 7.30 mereka tuh sampai di kawasan bukit pelangi Sentul dan sampai sana ketiganya langsung makan di sebuah warung Didot makan bersama Ide sedangkan Reza makan terpisah sekitar 1,5 jam kemudian Didot perlu mengajak Ide sama Reza untuk balik masuk ke mobil Didot yang nyetir Reza di jok tengah dan Ide duduk di depan di sebelahnya Didot sesampainya di tengah jalan di pelangi Boulevard Jayanti babakan Madang Didot itu memberhentikan mobilnya dengan alasan dia tuh mau pipis dia juga berkedip ke Reza memberikan sinyal bahwa ini adalah waktunya ih merinding aku bacanya Didot keluar dari mobil dia mengunci mobilnya dengan remote dan di saat itu Reza menjalankan rencana mereka Reza langsung menjerat lehernya Ide menggunakan ikat pinggang selama 15 menit sampai Ide tidak bisa bernafas dan kehilangan nyawanya setelah itu Reza membunyikan klakson sebanyak 3 kali memberikan isyarat ke Didot bahwa dia selesai melakukan aksinya Didot kemudian menyempatkan untuk chat Devana guys bilang kayak ini udah ya selesai syaratnya kau minta sudah dijalankan Didot juga menyuruh Devana untuk pergi ke rumah ibunya Ide berpura-pura sebagai kurir makanan untuk memastikan bahwa ibunya Ide itu baik-baik aja gak panik what? setelah melakukan aksi itu Didot dan Reza kembali ke Jakarta tepatnya ke kosnya Devana sambil membawa jasadnya Ide sesampainya di kos jasadnya Ide yang awalnya berada di kursi depan itu dipindahkan ke jok belakang ditutupin pake selimut bed cover dan setelah itu Reza pulang his job was done udah selesai bagian dia setidaknya untuk hari itu karena besoknya tanggal 21 Februari itu hari Rabu jam 12.30 Didot sama Devana itu menjemput Reza dan tentunya di dalam mobil masih ada si Ide ketiganya terus membawa jasadnya Ide ke pengandaran melalui tol Cipali Cirebon selama di mobil oh my god they're like traveling with a nah selama di mobil itu guys tubuhnya Ide ini ditaruh di jok belakang bagian mulutnya dipakein masker jadi seolah-olah dia lagi tidur aja dan di tengah jalan Ide kemudian dibaringkan besokannya 22 Februari hari Kamis jam 1.30 dini hari saat mereka sampai di Kuningan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai itu magically mogok jadi bagian bawah mobilnya itu terkena batu dan menyebabkan kebocoran oli akhirnya mereka menyewa towing untuk membawa mobil mereka yang harus diangkut ke daerah banjar mau gak mau mereka harus menginap di penginapan yang disediakan sama bengkel itu oh my god jadi mau gak mau mereka harus menginap sama jasadnya Ide to be honest kayak film horror tapi emang kasus ini as a hole aja diluar nalar banget gak sih dan keesokan harinya pada 23 Februari pukul 1 dini hari karena merasa pasti udah kayak sumpuk parah dan takut juga ya Demana meminta Didot untuk membuang mayat korban mereka membangunkan Reza untuk membantu membersihkan mobil supaya tidak ketahuan pihak bengkel pukul 2 dini hari sempet-sempetnya Didot sama Demana itu masih nyuriin atau mengambil semua perhiasannya Ide kayak anting dan jam tangan Rolex setelah itu Reza membawa Ide ke sebuah jurang di belakang tubuh gajah kota Banjar jaraknya sekitar 100 meter dari bengkel dan Reza membuang jasadnya Ide ke dalam jurang tersebut setelah membuang jasadnya Ide mereka ngambil barang-barang milik korban dan menghancurkan kartu identitasnya Ide kartu ATM SIM dan pakaian korban jam 4 sore mobil mereka udah selesai nih di bengkel akhirnya mereka balik ke Jakarta di perjalanan pulang di Tasik Malaya Didot sama Demana membakar pakaian-pakaiannya Ide membuang kartu-kartu lainnya ke sungai Sabtu 24 Februari Didot mencuci mobilnya sebelum mobil itu dikembalikan ke pihak rental dan 2 hari kemudian tanpa dia ketahui bahwa hari sebelumnya sebenarnya jasadnya Ide udah ditemukan Pada Senin 26 Februari Didot sama Devana itu menjual barang-barang milik korban kayak handphonenya khas Louis Vuitton dan jam tangan Rolex semua nilainya 68 juta Reza mendapatkan bagiannya dia 15 juta dan langsung membeli sebuah iPhone senilai 8 juta dimana juga membeli headphone senilai 14 juta dan sisa uangnya dibawa oleh Didot sumpah kayak bagian ini selalu di kasus-kasus tuh bagian yang paling aku gak ngerti gimana orang abis melakukan atau melewati sesuatu yang sangat mengerikan seperti mereka nih bisa kayak dengan casualnya beli headphone gitu kayak oke we just did that uangnya buat apa ya oh beli iPhone baru gak mau ke psikiater dulu gitu Reza bukannya janjiin 50 juta kenapa dia cuma dapet 15 juta ya scammers go scam dengan semua perencanaan mereka mikirin gimana caranya biar gak ada jejak sidik jari mikirin gimana caranya biar gak kena CCTV lokasinya dan lain-lain satu hal simple yang mereka skip dan ini kayak bener-bener epitome of jago-jago sejago-jago sehebat-hebatnya eh apa pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga mereka lupa pas ditanya keluarganya sama polisi ide ini terakhir ketemu sama siapa pergi sama siapa orang yang biasa di sekitar dia siapa tentu nama Didot langsung keluar ya bukannya kenal lagi gak kenal banget lah ibaratnya orang sebelum itu juga dan puasa tahun kemarin juga suka buka puasa di sini makan di sini biasa kalau pulang kantor langsung didatengin rumahnya Didot begitu didatengin ternyata Didot lagi bersama Devara Devana-Devara tadi polisi put the two and two together loh ini bukannya pacarnya sih ide kenapa dia ada sama matan pacarnya situasinya terlihat mencurigakan polisi mendapatkan lead dan dari mereka akhirnya diketahui bahwa ada orang ketiga di kasus ini yang merupakan Reza jadi otak pelaku ini tersangka DB dan tersangka DA anyways atas perbuatan mereka para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 338 dan 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana atau penjara seumur hidup terkadang ada orang-orang yang merasa bahwa mereka pinter mereka bisa mengelabui pihak berwajib orang-orang yang mau udah expert di bidang ini melakukan ratusan ribuan kasus apalagi kasus-kasus yang berhubungan sama crime of passion kayak gini udah deh gak usah ngeliat sesuatu yang melanggar hukum sesuatu yang jahat sebagai sebuah tantangan manusia aja banyak yang lebih pinter dari kalian apalagi yang di atas aku yakin ketika bocor mobilnya kena olinya dan lain-lain itu pasti ada juga campur tangannya Tuhan kalau menurut kalian gimana neroris apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kasus yang satu ini apakah mengejutkan apakah kalian sekaget itu kayak aku kaget pas dengar cuma kalian komen di bawah atau mungkin ada informasi-informasi tambahan yang menurut kalian mustahil masuk rangkuman kita boleh ditambahin di bawah nanti aku baca-bacanya juga and neroris always stay safe hati-hati dengan siapa kalian bergaul hati-hati dengan orang-orang yang bahkan kalian percayai dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi bye-bye tidak kemudian memberikan pesan singkat ke Devanti kok Devanti bukan Devana Devana Devanti Devanti sape mencuri mobil dan mengembalikan kepada pemilik rental mencuri oh sorry sabtu dua nyolong mobil terima kasih